Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka untuk kita semua Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kisi-kisi prites PPG yakni komponen silabus Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari silabus sendiri. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar Silabus dapat juga diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian Ada pun prinsip dari pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah Ilmiah ini di mana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua adalah relevan di mana cakupan kedalaman, tingkatan kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta di D. Selanjutnya adalah sistematis, yakni komponen-komponen dalam silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya konsisten, yakni adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman atau kegiatan belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian ada memadai, di mana cakupan indikator materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya ada aktual dan kontekstual, ini cakupan indikator materi pokok pengalaman belajar atau sumber belajar dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, aktual itu nyata, kontekstual itu kekinian, sesuai dengan konteks saat ini. Selanjutnya ada fleksibel, di mana komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyeluruh. Menyeluruh di sini komponen silabus harus mencangkup keseluruhan rahna kompetensi, baik itu kognitif, akfektif, maupun psikomotor. Ini merupakan berbagai komponen dari silabus, yang pertama adalah identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran. Di sini identitas sekolahnya adalah SMA Negeri 1 Jogorogo. Identitas mata pelajarannya adalah sejarah peminatan, kelas 11, semester 1, tahun pelajarannya 2021-2022. Di sini ada KI, kompetensi inti, kemudian ada KD, kompetensi dasar, ada materi pokok, ada indikator pencapaian kompetensi, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian, dan alokasi waktu, serta yang terakhir adalah sumber belajar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas langsung saja ke KI, adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL, yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Di sini terdapat 4 KI, KI 1 itu berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 itu sikap sosial, kemudian KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Selanjutnya adalah KD, KD di sini adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran, berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. KD ini nanti menjadi rujukan penyusunan IPK. Terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Selanjutnya adalah IPK, indikator pencapaian kompetensi. Di sini merupakan ukuran, karakteristik, jiri-jiri, proses yang menggambarkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Lihat teman-teman, di sini ada sesuai dengan prinsip tadi, yakni sistematis dari pengembangan silabus. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, sering disebut sebagai KKO. IPK ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan berlaku yang dapat diukur, yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Afektif, kognitif, dan diskomotor. Selanjutnya adalah materi pokok, hal yang berkaitan untuk memilih materi pokok. Di sini ada yang potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya adalah kepermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, sektualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan tingkat tuntutan lingkungan. Serta alokasi waktu. Ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan ke ketika memilih materi pokok. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran harus memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kurikulum 2013 ini terdapat pendekatan saintifik dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasikan, kemudian mengkomunikasikan. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Juga bisa berupa pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, produk, portofolio, dan penilaian diri. Selanjutnya alokasi waktu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang terakhir adalah sumber belajar, merupakan rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran bisa berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, materi, indikator, dan pencapaian kompetensi. Demikian materi mengenai komponen-komponen apa saja yang ada dalam silabus. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.